Event kedepannya mudah-mudahan juga terus berlanjut kesaktiannya Pak Budi di event-event selanjutnya, terutama di olimpiade gitu ya, bisa ada gelar juara yang bawa pulang juga. Dan tentu saja dengan adanya acara ini, kita juga berharap ini menginspirasi juga banyak masyarakat Indonesia, anak-anak kecil melihat berita-berita yang ada, mereka akhirnya ingin mulai belajar bermain bulu tangkis dan suatu saat juga bisa menjadi pemain bulu tangkis dunia yang handal. Itu tentu saja harapan kita semua. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan kata sambutan dari Pak Yopi, sekarang saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Rudi Hartono, selaku Ketua Umum PB Jaya Raya. Silahkan. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, Pak Fektor, terima kasih untuk undangannya. Pak Hamid yang ada di sini, ya benar-benar istilahnya, mau jadi pemain nggak jadi ya, tapi supporter jadi Pak ya. Ya Pak Hamid ini memang benar supporter yang abadi bagi TIP Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan bisa bersama-sama di tempat ini, terutama dengan para pemain ya. Saya pertama saya ucapkan selamat kepada juara Malaikland, Ganda Putra, Gendra, dan Haksan. Anda benar-benar merupakan contoh pantang bahwa usia itu bukan halangan. Jadi para pemain Indonesia yang belum jadi juara, yang masih muda, mari berjuang. Olingland merupakan kejuaraan yang sangat menjadi satu andalan. Karena tuanya juga, dan karena itu ada ranking. Kalau di Olingland juara itu, terus terang kantongnya meningkat kontraknya. Makanya pemain berjuang mati-matian. Hendra pun sampai di, istilahnya, plaster ataupun masih tetap. Usia di atas 30 juara di Olingland, kejuaraan yang bergensi itu nggak tampak. Makanya Anda benar-benar satu contoh bagi pembulu tapis Indonesia yang masih muda. Berjuang, berjuang, berlatih lagi, jangan patah semangat, malah justru menjadi motivasi. Jadi ini sesuatu yang kalau menurut saya menjadi juara di usia di atas 30, itu nggak tampak. Apalagi tunggal ya. Lebih-lebih. Itu sangat sulit. Mudah-mudahan kita jangan sampai kejadian seperti itu. Tapi kalau kejadian pun juga bagus. Jadi ini penghargaan bagi pemain yang juara itu penting sekali. Karena ini merupakan motivasi bagi pemain itu sendiri dan pemain lainnya. Jadi pada kesempatan ini memang merupakan hal yang penting bagi pemain dan pemain lainnya yang perlu jadi juara. Kebiasaan seperti ini bukan memanjakan, tapi mendorong untuk lebih lagi pemain untuk berjuang di kejuaraan-kejuaraan lainnya. Tentu nggak setiap kejuaraannya. Seperti juaraan dunia, apalagi olimpiade, atau maska, dan juara-kejuaraan yang sangat penting. Mudah-mudahan melalui penghargaan ini makin banyak pemain Indonesia yang benar-benar bisa berprestasi di dalam dunia. Dan saya yakin dan percaya melalui ini semua adalah sangat penting bagi perbulu tangkisan Indonesia. Dan pesan saya berikutnya bahwa bulu tangkis juga bisa populer di Indonesia tidak hanya karena pemain, tapi juga karena peliputan yang sangat baik. Mudah-mudahan rekan-rekan, luar kawan yang ada di sini tetap semangat. Walaupun kita hanya ya nggak dapat banyak. Nggak ada seperti dulu. Ya, bisa pulang bawa tiga gelar dari Olegland bahkan kadang-kadang lebih. Tapi satu saja juga cukup. Ya, kita berusaha kalau bisa lebih. Tapi satu merupakan kebanggaan. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih.